Intro Salam jumpa pemirsa telepsi edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Lara Satinur Rahma dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara informasi pendidikan Informasi pendidikan kali ini hadir dengan berbagai informasi yang menarik diantaranya Presiden Joko Widodo bagikan 3.300 KIP di Jakarta Selatan Mendikbud tinjau sekolah terdampak banjir di Madiun Songket Primadona Bumi Sriwijaya Dan selain informasi tadi kami juga masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan Baiklah pemirsa mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya Intro Baik kita mulai dengan informasi yang pertama Bertempat di SLB Negeri Pembina Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi Serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Membagikan 3.300 Kartu Indonesia Pintar Kepada para pelajar SD hingga SMA-SMK di Jakarta Selatan Berikut liputannya Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.300 Kartu Indonesia Pintar Kepada para pelajar di Jakarta Selatan Pelajar yang mendapat KIP itu mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat Kepala Negara menyerahkan secara simbolik KIP itu kepada 10 pelajar terpilih Presiden mengingatkan bahwa KIP hanya digunakan untuk membeli perlengkapan yang berkaitan dengan pendidikan Seperti buku pelajaran, seragam sekolah, tas, dan sepatu untuk sekolah Presiden juga menegaskan bahwa penerima KIP untuk siswa SD akan mendapatkan dana sebesar 450.000 rupiah Siswa SMP 750.000 rupiah Dan siswa SMA-SMK sebesar 1,5 juta rupiah Dana bantuan tersebut didapatkan persiswa per tahun Tugas anak-anak itu semuanya adalah belajar 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 yang rajin Karena di Jakarta sudah dapat KIP plus Kemudian dari SMA-SMK ada KIP Kepala yang sudah minta, dapat Artinya anak tugasnya hanya belajar yang rajin Biar prestasinya baik, nanti kalau mau sekolah Kajian-kajian, biar saja kuliah, nanti bisa memakai ini Pada kesempatan yang sama, Mendikbud Muhajir Effendi mengatakan Calon penerima KIP tahun 2019 di DKI Jakarta Berjumlah 31.299 siswa Dengan nilai bantuan sebesar 4.111.188.875 rupiah Para penerima kartu Jakarta Pintar atau KJP Kini juga bisa mendapatkan kartu Indonesia Pintar atau KIP Sebelumnya, para penerima KJP sempat tidak bisa mendapatkan KIP Lantaran terbentur dengan kebijakan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 Tentang bantuan biaya operasional pendidikan Bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu Melalui kartu Jakarta Pintar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan terima kasih Karena program KIP yang digagas oleh Presiden Joko Widodo Bisa diterapkan untuk siswa-siswi di wilayah ibu kota Anies mengatakan program bantuan KIP sempat tak bisa disalurkan kepada para siswa Yang juga telah menerima kartu Jakarta Pintar atau KJP di ibu kota Mulai tahun lalu KIP sudah bisa dibagikan di Jakarta Sebelumnya kita memiliki kendaraan Karena ada peraturan yang membatasi penerima KJP tidak bisa menerima KIP Waktu itu ada pergub 174 Tahun 2015 Alhamdulillah tahun lalu kita koreksi pergub itu Dengan pergub nomor 4 tahun 2018 Sekarang para penerima KJP Plus juga bisa menerima KIP Anies berharap dengan sumber-sumber bantuan ini Para siswa baik yang duduk di bangku SD, SMP, SMA maupun SMK Bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas Banyak masyarakat di Jakarta yang bisa merasakan program nasional Karena KIP ini program yang dirasakan di seluruh Indonesia Dan Alhamdulillah kali ini mulai sekarang para siswa bisa merasakannya Ijinin kami atas nama masyarakat Jakarta khususnya Yang memiliki kondisi ekonomi yang masih menantang Ucapkan terima kasih atas program KIP yang bisa dijalankan di Jakarta Hingga akhir tahun 2018 Pemerintah telah menyalurkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Bagi 18,7 juta anak Indonesia berusia 6 hingga 21 tahun Yang terdaftar di lembaga pendidikan Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan sebelumnya Sebesar 17,9 juta siswa Para penerima KIP pun tampak bahagia Karena bantuan dari pemerintah ini Telah membantu meringankan biaya pendidikan Bagi mereka yang tidak mampu Dari SMK Jakunda Umar Al-Tahfi Mauhiliya Nuranda Salsabila Hanum Ayunda Meilani dan Ibu Sumaryati Adalah para penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar di Provinsi DKI Jakarta Ibu Sumaryati adalah salah satu orang tua penerima KIP Yang merasa bersyukur mendapat bantuan dari pemerintah Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan sang anak Ya buat keperluan sekolah anak saya Dapatnya buat beli alat-alat sekolah Beli seragam Biasa pinjam sana sini gitu Mana yang ada gitu aja Ya dengan adanya program ini Sangat membantu keluarga saya gitu Ada pula Salsabila Hanum Penderima KIP dari SMA Patimura Jakarta Yang juga mengaku senang mendapatkan perhatian dari pemerintah Dalam hal pendidikan Senang sih Kayak beli peralatan sekolah Kayak tas, sepatu gitu Semuanya terpenuhi Orang tua dagang di kantin gitu Insya Allah cukup ya kalau digunainya benar Udah Gak kok udah bagus banget sih Udah ngasih dana ke kita-kita Yang kurang mampu gini Jadi bisa menyam pendidikan dengan mudah Difasilitasin juga sama pemerintah Bagus sih Lebih tingkatin aja Uswatun Hasanah Dodi Hendrawan Televisi Edukasi Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Terima kasih.